Intro Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna dengan bangga kami bersembahkan satu diantara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-30 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan ketika mereka kemudian duduk di dalam gubuk itu sambil menghirup wedang serai yang sudah dingin Paksi Pamekas pun telah bercerita tentang seorang gadis yang bernama Kemuning Menurut pamannya Kipananggungan Kedua orang tua angkat Kemuning adalah petualang pula Menurut jiri-jirinya Orang tua angkat Kemuning itu Tentu kirpak rembulung dan nyipupus rembulung itu Sayang Berkata Wijang Jika saja keduanya tidak tercerumus ke dalam petualangan yang dapat mengotori namanya Apakah kita dapat mencoba menghubunginya? Bertanya Paksi Pamekas Jangan tergesa-gesa Yang terjadi Mungkin justru sebaliknya dari yang kita inginkan Desi Wijang Meskipun demikian ia melanjutkan Tetapi pada saat yang tepat Kita akan dapat mencobanya Paksi Pamekas menarik nafas panjang Katanya Rasa-rasanya Masih ada kemungkinan Kita belum tahu sifat-sifatnya lebih jauh Kita baru melihat wujudnya sekilas Dan sedikit keterangan dari kipananggungan itu Sahut Wijang Paksi Pamekas pun tidak menjawab Tetapi kepalanya mengangguk kecil Nah Sebaiknya kita sekarang pergi ke gua itu Bawa tongkatmu Kita berlatih lebih bersungguh-sungguh Paksi Pamekas tidak membantah Ia pun kemudian bangkit Diraihnya tongkatnya yang disempunyikannya di antara kerangka gubuk kecilnya Sementara itu Wijang pun telah melangkah keluar dari gubuk itu Sejenak kemudian Sejenak kemudian Keduanya telah berada di dalam gua Dengan seksama keduanya memperhatikan pahatan yang ada di dalam gua itu Beberapa kali mereka mencobanya sehingga dengan demikian Terutama bagi Paksi Pamekas Ilmunya menjadi semakin matang Tongkatnya menjadi semakin berbahaya di tangannya Sementara itu jiwanya pun menjadi semakin mapan Ia sudah berhasil menguasai keseimbangan antara perasaan dan penalarannya saat-saat ia mengetrapkan ilmu puncaknya Ternyata apa yang dilakukan Wijang justru melengkapi apa yang pernah diwariskan oleh Kim Marta Briwok kepada Paksi Pamekas Di hari berikutnya Maka keduanya pun telah pergi menyusuri jalan menuruni kaki Gunung Merapi Mereka kemudian telah memasuki sebuah jalan yang agak lebih lebar Dari jalan setapak Jalan yang menuju kepanjatan Memang ada beberapa batang pohon gayam Tetapi mereka belum melihat isyarat apapun yang terpahat pada pohon gayam itu Namun keduanya sadar bahwa mereka harus berhati-hati Karena mereka akan dapat bertemu dengan kerepak rembulung dan nyipupus rembulung itu Mungkin dua atau tiga hari lagi Berkata Wijang Bukankah mereka harus membicarakannya lebih dahulu Atau para pemimpin perguruan yang tersinggung itu Sengaja tidak mau memenuhi keinginan kerepak rembulung dan nyipupus rembulung Sahut Paksi Pamekas Kemungkinan itu memang dapat terjadi Tetapi aku mengira bahwa para pemimpin perguruan itu Akan memberitahukan rencana pertemuan itu justru untuk menjebaknya Paksi Pamekas menganggu-anggu Katanya Setiap hari kita akan melihat apakah mereka telah memahatkan pesan itu Dengan kemungkinan terburuk Kita akan bertemu dengan orang yang sedang memahatkan pesan itu Atau suami istri orang tua angkat kemuning itu Dengan serta merta Paksi Pamekas berpaling Dipandanginya Wijang dengan dahi bergerut Namun Wijanglah yang bertanya Kenapa Bukan kaki repak rembulung dan nyipupus rembulung itu orang tua angkat kemuning Sebagaimana kau katakan Paksi Pamekas menarik nafas dalam-dalam sambil menganggu Ia menjawab Ia mereka adalah orang tua angkat kemuning Jadi bagaimana Tidak apa-apa Jawab Paksi Pamekas Wijang tertawa Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi Keduanya pun melanjutkan langkah mereka Menyusuri jalan ke sebuah padukuhan Padukuhan yang tidak terlalu besar Bahkan letaknya agak jauh dari padukuhan-padukuhan yang lain Tetapi padukuhan itu nampak subur Di sekitarnya Sawah nampak hijau ditumpuhi batang padi yang mulai berbunga Di belakang dinding padukuhan Pohon nyiur berdiri berjajar dari ujung sampai ke ujung Parit-parit yang mengaliri sawah Bersusun seperti sebuah tangga raksasa Mengalir sepanjang musim Apakah kita akan pergi ke padukuhan itu? Bertanya Paksi Pamekas Wijang memang agak ragu Namun kemudian katanya Kau yang sudah lama tinggal di sisi selatan kaki gunung Merapi ini Agaknya sudah mengetahui isi dari padukuhan itu Paksi Pamekas menggeleng Katanya Aku tahu bahwa padukuhan itu adalah padukuhan Panjatan Tetapi aku belum tahu isi padukuhan itu Apakah di pasar kau tidak pernah bertemu dengan orang Panjatan? Mungkin sekali dua kali pernah Tetapi aku tidak menyadari bahwa mereka adalah orang Panjatan Baik Jika demikian Kita pergi saja ke pasar Tentu masih belum sepi Kita akan mencoba mencari keterangan tentang padukuhan ini Keduanya pun kemudian telah berbelok menyusuri jalan sempit Mereka tidak langsung pergi ke padukuhan yang belum mereka ketahui apakah isinya Meskipun sebelumnya mereka jarang sekali berusaha untuk mengetahui isi sebuah padukuhan Apabila mereka akan memasukinya Namun justru karena padukuhan itu disebut oleh kerepak rembulung Maka mereka merasa perlu untuk berhati-hati Ketika keduanya yang berjalan cepat di sepanjang pematang dan lorong-lorong sempit itu Sebelum mereka turun ke jalan yang lebih besar Yang menuju ke pasar itu Membuat mereka menjadi haus Karena itu Maka paksi Pamekas pun mengajak Wijang Untuk membeli dawat cendol Sebagaimana sering dilakukannya Ketika keduanya sedang menghirup dawat cendol yang segar itu Penjual dawat itu pun bertanya Keringat kalian seperti terperas dari tubuh kalian Dari mana saja kalian berdua Paksi Pamekas tersenyum sambil menjawab Kami takut kalau kami kehabisan dawat cendol Karena itu kami berlari-lari sepanjang jalan Penjual dawat itu tertawa Sementara paksi Pamekas berkata selanjutnya Kami bangun kesiangan Sementara kami masih harus singgah di Panjatan Panjatan Orang itu mengerutkan dahinya Iya Jawab paksi Pamekas Untuk apa kalian pergi ke Panjatan? Aku mempunyai seorang kawan di Panjatan Orang itu termangu-mangu Di wajahnya membayang kesan yang aneh Bahkan penjual dawat itu pun kemudian bertanya Kau sering pergi ke Panjatan? Ya kenapa? Jika kau sering pergi ke Panjatan Kau tentu mengetahui keadaan padukuhan itu Aku tidak melihat sesuatu yang menarik perhatian di padukuhan itu Penjual dawat itu menarik nafas dalam-dalam Namun kemudian ia pun berkata Aku juga mempunyai seorang kenalan Bahkan masih terhitung kadang meskipun sudah jauh Paman juga sering pergi ke Panjatan Bertanya Wijang kemudian Tidak Jawab orang itu Baru dua atau tiga kali sepanjang umurku Kenapa? Bertanya Wijang kemudian Penjual dawat itu menarik nafas panjang Namun kemudian ia pun bertanya Jadi kalian benar-benar tidak tahu Kenapa Panjatan itu seakan-akan menjadi terpencil Bukan saja letaknya Tetapi juga hubungan antar sesama Tidak Paksi Pamekas lah yang menjawab Penjual dawat itu menarik nafas dalam-dalam Sementara itu Paksi Pamekas Mengulurkan mangkuknya yang telah kosong Sambil berkata Lagi Paman Aku haus sekali Ternyata Wijang pun berbuat demikian pula Sambil menyerahkan semangkuk dawat kepada keduanya Maka penjual dawat itu pun berkata Sebenarnya orang-orang Panjatan adalah orang-orang yang ramah Tetapi di padukuhan itu ada sebuah keluarga yang membuat nama padukuhan itu menjadi buram Hanya satu keluarga Bertanya Paksi Pamekas Bertanya Paksi Pamekas Mula-mula Tetapi kemudian anak dan cucunya juga mewarisi sikap dan tingkah lakunya Sehingga yang satu keluarga itu telah membuat Panjatan menjadi daerah hitam Orang-orang Panjatan yang lain tidak berbuat sesuatu Tidak seorang pun yang berani menegur mereka Sementara itu keluarga itu memang tidak pernah mengganggu orang-orang Panjatan sendiri Paksi dan Wijang mendengarkan cerita penjual dawat itu sambil menganggu-anggu Sementara itu penjual dawat itu pun berkata Terhadap orang yang mereka anggap asing Keluarga itu tidak menyukainya Jika ada orang yang tidak mereka kenal Mereka segera menemuinya Jika pertanyaan-pertanyaan mereka tidak dapat dijawab dengan baik dan meyakinkan Maka orang itu akan segera diusir dari padukuhan itu Jika yang datang itu seorang tamu Dari keluarga yang tinggal di padukuhan itu Mereka harus meyakinkan kebenarannya Apakah orang-orang Panjatan itu tidak pernah keluar dari padukuhannya Pergi ke pasar misalnya Ya, mereka juga pergi ke pasar Tidak ada masalah bagi mereka Bahkan keluarga orang yang ditakuti itu pun Juga pergi ke pasar Rasa-rasanya mereka sama sekali tidak mempunyai beban apapun Namun orang-orang lainlah Yang biasanya membuat jarak dengan mereka Apakah mereka tidak merasa tersinggung? Itulah yang menarik Mereka tidak merasa tersinggung Mereka seakan-akan mengerti Kenapa orang lain bersikap demikian terhadap mereka Ketika kemudian mangkuk Paksi dan Wijang telah menjadi kosong Maka penjual dawat itu pun bertanya Lagi Paksi Pamekas menggeliat sambil berkata Perutku sudah tidak dapat memuat lagi Paman Penjual dawat itu pun tertawa Katanya Kemarin Seseorang membeli dawat empat mangkuk sekaligus Oh, bukan main Sahut Wijang Penjual dawat itu tertawa Katanya Orang itu justru salah seorang di antara keluarga yang ditakuti di Pancatan Seorang anak muda Sebaya dengan Paksi Paksi pemekas menganggu-anggu Sementara Wijang pun tertawa Katanya Paksi juga dapat menelan dawat empat mangkuk sekaligus Jika kebetulan ia lapar Paksi Pamekas pun kemudian tertawa pula Demikianlah Keduanya pun kemudian pergi ke pandai besi di sudut pasar itu Ketika mereka menyinggung padukuhan Pancatan Maka seorang di antara pandai besi itu pun telah menceritakan keadaan padukuhan itu Sebagaimana ceritakan penjual dawat itu Bahkan kemudian ia pun berkata Rumahku juga Pancatan Tetapi aku jarang-jarang pulang Siang malam aku berada di sini Hanya kadang-kadang saja aku pulang Sebenarnya orang yang dianggap asing pun Tidak usah takut Jika keluarga sangga samudera itu tidak menyenangi kehadirannya Ia akan minta orang itu dengan baik-baik pergi Jika orang itu melawan Baru akan terjadi kekerasan Kenapa keluarga sangga samudera itu Tidak menyenangi kehadiran orang yang dianggap asing Bertanya Paksi Pamekas yang sudah terbiasa Duduk-duduk di tempat pandai besi itu bekerja Mereka memang merasa curiga Bahwa orang-orang yang dianggap asing itu Akan mengganggu keluarga mereka Paksi Pamekas mengganggu Tetapi ia tidak bertanya lagi Beberapa saat kemudian Paksi Pamekas Dan Wijang duduk menunggui pandai besi Yang dengan kawan-kawannya membuat sebuah kapak kecil pembelah kayu Namun kemudian keduanya pun minta diri Kau tidak memerlukan apa-apa hari ini Paksi Bertanya pandai besi itu Lain kali saja Jawab Paksi Pamekas sambil melangkah meninggalkan tempat itu bersama Wijang Sambil berjalan diantara banyak orang di pasar itu Wijang pun berdesis Tentu ada hubungan antara sangga samudera itu dengan kirepak rembulung Paksi Pamekas mengangguk sambil menjawab Iya, aku pun berpendapat begitu Dengan dukungan orang-orang panjatan itulah Agaknya kirepak rembulung Dan Yipupus rembulung berani bersikap menantang orang-orang dari perguruan yang sudah punya nama itu Kau kenal nama pandai besi yang berasal dari panjatan itu? Bertanya Wijang kemudian Kenal? Kenapa? Kita pergi ke panjatan Kita akan mencari pandai besi itu Berkata Wijang kemudian Namun demikian Wijang itu pun berkata selanjutnya Tetapi tidak sekarang Besok atau lusa Sambil melihat-lihat Apakah sudah ada isyarat pada batang pohon kayam itu? Paksi Pamekas mengangguk sambil menjawab Iya, sementara itu Kita masih mempunyai waktu untuk meyakinkan keadaan padukuhan itu Demikianlah Demikianlah Keduanya pun kemudian segera kembali ke kubuk mereka Mereka merencanakan untuk pergi ke panjatan dua hari lagi Mereka berharap bahwa Sudah ada isyarat tentang pertemuan yang akan diadakan oleh beberapa orang pemimpin perguruan Namun di hari berikutnya Keduanya masih mendapat beberapa keterangan lagi tentang panjatan Tidak bertentangan dengan keterangan yang terdahulu Namun seorang pedagang gula kelapa Mengatakan bahwa di hari-hari terakhir Nampaknya ada kesibukan khusus Dari keluarga yang menyebut Terah Sangga Samudera itu Terah Sangga Samudera Jadi Sangga Samudera itu sendiri apa masih ada? Bertanya Paksi Pamekas Pedagang gula itu menggeleng Katanya Ah sudah lama Sangga Samudera itu meninggal Yang ada adalah anak Cucu dan cicitnya yang meneruskan kegiatannya Siapakah yang sekarang menjadi pemimpinnya? Bertanya Paksi Pamekas pula Untuk apa aku bertanya tentang pemimpin Terah Sangga Samudera itu? Oh tidak apa-apa Jawab Paksi Pamekas dengan serta-merta Sekedar didorong oleh perasaan ingin tawajah Penjual gula kelapa itu tersenyum Untunglah bahwa ia tidak menaruh perhatian lebih jauh Karena pedagang gula itu segera sibuk dengan pekerjaannya Paksi Pamekas dan Wijang yang kemudian meninggalkan pedagang gula itu pun telah duduk di depan penjual nasi tumpang Bersama Kinong yang kebetulan sedang beristirahat Makanlah Berkata Paksi Pamekas Kinong memandang Paksi Pamekas Dengan sepasang matanya yang bening Dengan jujur ia berkata Aku memang belum makan sejak pagi Tetapi aku sudah mendapat uang beberapa keping Simpanlah Bukankah kau sedang menabung Biarlah aku yang membayar nasi tumpang itu Kinong memandang Paksi Pamekas dan Wijang berganti-ganti Sementara itu Wijang berkata Ah jangan malu Aku juga akan membeli nasi tumpang itu Aku juga belum makan Ketiganya pun kemudian telah makan nasi tumpang Tanpa menghiraukan orang yang berlalu lalang di sekitarnya Bahkan kemudian dua orang ayah dan anaknya sebesar Kinong juga Duduk di sebelah mereka membeli nasi tumpang pula Kinong terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar suara ibunya Yang sudah berdiri di belakangnya Kinong sedang apa kok di situ eh Kinong berpaling Anak itu pun kemudian bangkit berdiri sambil memegangi pinjuk nasi tumpangnya Sambil mengunyah anak itu menjawab Kakang Paksi membelikan nasi tumpang Setiap kali kau dibelikan nasi tumpang Dawat bahkan makanan Paksi Pamekaslah yang menjawab sambil tersenyum Ketika Kinong lewat Kebetulan kami sedang makan bibi Terima kasih Nger Jawab Ibu Kinong Bibik tidak makan Bertanya Paksi Pamekas Terima kasih Nger Terima kasih Ibu Kinong itu pun kemudian beranjak pergi Di hampirinya Seorang perempuan yang sedang berbelanja Tetapi dengan muka cemberut perempuan itu berkata Aku sudah mengajak pembantuku Ibu Kinong itu pun bergeser surut Ia sudah terbiasa mendapat jawaban seperti itu Namun kemudian dengan berlari-lari kecil Ibu Kinong itu mendekati seorang perempuan lain Yang membawa dua kereneng di kedua tangannya Berbeda dengan orang yang pertama Maka perempuan itu tersenyum sambil berkata Aku kira kau tidak ada di pasar hari ini yu Tanganku sudah pedih membawa kereneng itu Aku kira Nipeni tidak berbelanja hari ini Aku sedang memperbaiki rumah yu Di rumah ada yang datang untuk sambatan Kira-kira 15 orang atau bahkan lebih Ibu Kinong itu pun kemudian dengan cekatan Memasukkan kedua kereneng itu ke dalam bakul yang diberinya serumbung Kemudian ia pun melangkah mengikuti perempuan yang sedang belanja itu Kinong yang masih menghabiskan makanannya itu berkata Perempuan itu kalau berbelanja tentu banyak Aku juga harus membantu ibu nanti Habiskan dulu nasimu Berkata paksi pamekas Atau kau mau tambah lagi Kinong menggeleng Katanya Ah aku sudah kenyang kang Nanti aku tidak dapat bekerja membantu ibu Jika aku terlalu banyak makan Justru kau akan menjadi kuat Kinong Berkata Wijang Tetapi Kinong menjawab Aku akan mengantuk kang Paksi dan Wijang tertawa Sementara itu Kinong telah membuang pinjuknya Dan berlari membawa keranjang kecilnya Mendekati ibunya Anak yang rajin Berkata Wijang Aku senang kepada anak itu Pada suatu saat Kau dapat memanggilnya Berkata paksi pamekas Wijang menarik nafas dalam-dalam Di luar sadarnya ia pun bergumam Ada beberapa orang seperti Kinong Yang tersebar di pasar pajang Aku juga pernah melihat perempuan Dan anak-anak berkeliaran di pasar Dengan bakul dan keranjang kecilnya Bahkan mereka bukan anak seorang pemabu Tetapi mereka benar-benar tidak mempunyai cara lain Untuk mencari makan Sementara Orang lain berbelanja berlebihan Paksi pamekas mengangguk-angguk kecil Tetapi ia tidak menjawab Ia sadar Bahwa hal itu merupakan Salah satu ungkapan ketidakpuasan Pangeran Benowo Terhadap keadaan yang berkembang Semasa pemerintahan Kanjeng Sultan Hadi Wijoyo Ayah Anda Pangeran Benowo itu sendiri Setelah membayar harga nasi tumpang Maka mereka berdua pun meninggalkan pasar itu Dengan kerut dikening Wijang sempat bertanya Kau mempunyai banyak uang Ibuku memberi bekal saat aku berangkat Ayahmu? Bertanya Wijang Ibu sudah memberi bekal Tentu ayah tidak merasa perlu memberikan lagi Wijang mengangguk-angguk Tetapi ia tidak bertanya lagi Hari itu pun kemudian telah dihabiskan oleh kedua orang itu Untuk berlatih Wijanglah yang memperingatkan paksi pamekas Bahwa pada suatu saat mereka akan terpaksa Membenturkan kemampuan mereka Dengan orang-orang yang berkeliaran mencari jincin itu Di keesokan harinya Seperti yang direncanakan Mereka berdua akan pergi ke Panjatan Mencari seseorang yang bernama Lebak Meskipun sebenarnya Mereka mengetahui bahwa Lebak seorang pandi besi Yang jarang-jarang pulang Pagi-pagi Mereka telah bersiap-siap Mereka menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum mereka berangkat Sebagaimana jika mereka pergi ke pasar Legen pun telah mereka tuang ke dalam kuali Kayu yang kering Sudah disimpan di dalam gubuk Tidak ada jemuran di luar dan pintu gubuknya pun Ditutup rapat-rapat Ketika matahari mulai memanjat langit Maka keduanya pun telah berangkat langsung menuju ke Panjatan Ketika mereka memasuki jalan menuju ke Padukuan itu Maka mereka harus mulai mengamati apakah sudah ada isarat Yang terpahat pada batang pohon gayam Yang tumbuh di pinggir jalan Tetapi keduanya harus berhati-hati Keduanya harus menghindari kecurigaan orang Sejauh dapat mereka lakukan Karena itu Maka ketika mereka sudah berada di jalan menuju ke Panjatan Mereka tidak langsung menilik setiap pohon gayam Tetapi mereka mencoba melihat sambil berjalan perlahan-lahan Baru setelah mereka melihat sesuatu yang menarik pada sebatang pohon gayam Maka mereka pun melangkah menepi Tidak ada orang yang melihat kita disini Desis Wijang Tetapi keduanya tidak semata-mata melihat goresan yang ada di batang pohon gayam itu Keduanya sambil berpura-pura berteduh Mencoba untuk dapat memahami isarat yang dipahatkan pada pohon gayam itu Sebagaimana yang mereka duga Goresan-goresan pada batang pohon gayam itu Benar-benar isarat Wijang dan paksi pemekas sempat membaca tulisan itu Mereka melihat pahatan sebuah lengkungan Di bawahnya dipahatkan angka 1 Kemudian di bawah lagi terdapat tulisan Lewat tengah malam Selain itu mereka tidak menemukan isarat lain Paksi pemekas dan Wijang yang kemudian meneruskan langkah mereka pun Telah membicarakan isarat itu Mereka sepakat bahwa isarat itu menyatakan Bahwa pertemuan akan diselenggarakan pada saat bulan tanggal 1 Lewat tengah malam Tetapi di mana? Bertanya paksi pemekas Kita lihat apakah ada isarat lain pada batang pohon gayam berikutnya Paksi pemekas menganggu-anggu Namun ternyata mereka tidak menemukan petunjuk yang lain Pada sebatang pohon gayam yang lain Justru hanya terpahat sebuah lengkungan dengan tulisan angka 1 Di pohon yang lain terdapat tulisan Lewat tengah malam Jika demikian Pertemuan itu akan diselenggarakan di tempat itu juga Desi Wijang Di lapangan rumput itu Iya Paksi pemekas menganggu-anggu Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri Mereka masih berjalan menuju kepanjatan Yang semakin lama menjadi semakin dekat Bagaimanapun juga Kedua orang itu menjadi berdebar-debar Ketika mereka memasuki badukuhan Meskipun demikian Keduanya berusaha untuk menunjukkan sikap yang wajar Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Jejak di Balik Kabut Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax